Kabar duka datang dari penyanyi kawakan Deddy Dores. Penyanyi dan pencipta lagu itu meninggal dunia pada selasa malam akibat serangan jantung. Musisi Deddy Dores terkenal serangan jantung pada saat pulang dari Australia. Ia sempat dirahkan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Deddy yang selalu tampil dengan kacamata hitam itu meninggal dunia pada usia 65 tahun. Deddy mengawali karirnya dengan membentuk grup musik Rapsodia. Namun, namanya mulai dikenal publik saat ia memproduceri dan menciptakan lagu untuk penyanyi Nika Ardila. Usai disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro, sektor 9, Tangerang Selatan, Banten, jenazah langsung dibawa ke Semudang, Jawa Barat, untuk dimakamkan. Menurut mantan istri Deddy Dores, Dagma, Deddy Dores merupakan sosok pecinta musik hingga lupa akan penyakit yang dideritanya, yaitu jantung. Selama saya dengar dari tahun 1986 ada yang sosok yang hebat, dia nggak pernah hitungkan orangnya. Apa yang udah dia kasih, selalu dia ikhlas. Gitu aja. Yang buat saya terpukul ini tiga hari yang lalu, dia sempat SMS. Dia bilang, tolong kalau bisa cari rumah yang agak besar. Saya bilang, untuk apa? Saya mau kita kumpul-kumpul, pengen kumpul anak-anak. Saya sama dia ngomongnya, gue lu, gue lu aja kan. Gue pengen kumpul sama anak-anak, Dag. Ngomong gitu. Tapi saya nggak terlalu respon gitu, karena saya pikir kan dia kan memang sebab bercanda, Kak. Amin. Amin.